selamat menikmati selalu mencuci tangan yang ketiganya adalah selalu menjaga jarak baiklah anak-anak, people going to our subject let's pray together mari kita berdoa terlebih dahulu semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua amin ya roba alamin mari kita berdoa bersama-sama let's start are you ready to learn english? well let's start and then check this video welcome to english lesson with me Mr. Pipit Sugiarto selamat datang pada pembelajaran bahasa inggris dengan saya Mr. Pipit Sugiarto baiklah anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya dan jangan lupa ya untuk membawa dan mempersiapkan mulai dari buku dan pulpennya are you ready to learn english? let's start nah baiklah anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan pelajari materi simple present baiklah anak-anak ada yang tahu what is simple present? pastinya kalian bertanya-tanya what is simple present? apa itu simple present? ya baiklah disini kita akan jelaskan lebih detail tentang bentuk simple present dan penggunaannya di dalam sebuah kalimat baik itu kalimat positif negatif maupun kalimat interrogatif nah sebelum memasuki materi simple present kita tinjau tujuan pembelajaran disini terlebih dahulu yuk tujuan pertama adalah students will be able to identify and use simple present tense siswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan untuk simple present dan yang kedua adalah students will be able to ask questions and make statements using the simple present nah barusan adalah dua tujuan pembelajaran agar kita mampu menangkap dan memahai materi tersebut baiklah anak-anak untuk definisi simple present bahwasannya simple present merupakan tensis yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum sesuatu yang selalu terjadi dan terulang-ulang nah ada pun kegiatan-kegiatannya seperti kita berangkat ke sekolah kita makan setiap harinya sehari tiga kali misalkan itu adalah kegiatan-kegiatan yang rutin yang sering kita lakukan baiklah anak-anak disini Kim Mr. akan menjelaskan dua bentuk simple present yang pertama adalah verbal simple present yang kedua adalah nominal simple present apa itu verbal simple present dan nominal simple present baiklah kita lihat contoh selanjutnya yang akan Mr. jelaskan satu persatu ya untuk verbal simple present itu biasanya menggunakan action aksi contoh I sing a song saya menyanyikan sebuah lagu jadi itu gerak melakukan ya jadi verbal itu sifatnya bergerak atau melaku melakukan yang intinya it use verb one menggunakan verb satu nah ada pun untuk nominal simple present itu using to be menggunakan to be apa itu to be to be adalah rm is kita singkat dengan aramis contoh I am a doctor saya seorang dokter I am happy saya bahagia m itu adalah to be ketika to be digunakan seperti kalimat sebelumnya itu dalam bentuk kalimat simple present ya baiklah anak-anak disini kita coba kenali ya bentuk daripada simple present bagaimana sih cara mengenali bentuk dari simple present nah ini salah satunya adalah kalimat tersebut menggunakan kata kerja bentuk dasar yaitu verb one jadi salah satu cara untuk mengenali bentuk simple present yaitu dengan melihat bahwa kalimat tersebut menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk dasar yaitu verb one baiklah anak-anak disini kita lihat rumus simple present rumus yang pertama yaitu dalam kalimat positif contoh rumus yaitu subject plus verb one s atau is plus object contohnya Ahmad watch tv jadi watch ini adalah bentuk simple present verb one verb dasar yang ditambahkan s dan is hal ini terkhusus untuk subject he she dan it dikarenakan posisi Ahmad disini sebagai orang ketiga jadi menggunakan s dan is itu untuk kalimat yang positif nah ada pun untuk kalimat negatif sendiri yaitu rumusnya subject plus do atau das plus not plus verb one plus object kita lihat contohnya Ahmad does not watch tv Ahmad does not watch di tv yaitu menggunakan not ya lalu verb one plus object untuk bentuk kalimat negatif untuk rimus simple present nah ada pun untuk kalimat introgatif atau kalimat tanya itu do dan das nya plus subject plus verb one plus object dan tanda tanya contoh does Ahmad watch tv ya does Ahmad watch tv kita lihat rumus introgatif di atas do atau das plus subject plus verb one plus object nah anak-anak dari ketiga rumus mulai di positif negatif dan introgatif yang barusan disampaikan semoga kalian memahaminya ya disini kita lihat kalimat formal simple sentences yang pertama tambahan s dan di s nya ketika ada huruf y di akhirnya contoh she says that everything is ok she says that everything is ok jadi s i say nya itu tambah s says nah lalu yang keduanya adalah ahmad studies english so hard lalu for simple sentence selanjutnya ketika o plus is akhiran o ditambah is untuk khususnya subject orang ketiga he she dan it aisyah contohnya aisyah goes to school everyday dikarenakan aisyah orang ketiga subjek orang ketiga maka menggunakan is jadi goes goes to school everyday nah yang selanjutnya adalah ch plus is contohnya he watches tv after walking he watches tv after walking dan kalimat selanjutnya adalah sh plus is contohnya my mom watches the dish everyday my mom watches the dish every night nah baiklah anak-anak disini bisa menjelaskan rumus dari nominal sentence yang pertama adalah rumusnya ada untuk positif yaitu subject plus to be to be itu ada r m dan is plus object contoh Ahmad is a student jadi is disini adalah bentuk nominal yaitu menggunakan to to be lalu selanjutnya untuk kalipat negatifnya dengan rumus subject plus to be rm is plus not plus object for example Ahmad is not a student Ahmad is not a student ya ini untuk negatif dengan tambahan not lalu yang terakhir adalah kalimat interrogatif yaitu rumusnya to be yaitu rm dan is plus subject plus object contohnya is Ahmad a student is Ahmad a student apakah Ahmad seorang siswa nah disini dengan rumus to be di depan lalu subject lalu of object ini khusus untuk kalimat interrogatif sentence baiklah anak-anak mari kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan simple present itu digunakan untuk apa saja nah yang pertama adalah penggunaan simple present yaitu kejadian yang berulang-ulang yang sering diulangi contoh I eat three times in the day saya makan tiga kali dalam sehari itu kejadian yang sering diulang dan yang kedua adalah untuk kebenaran umum contoh the sun rises from the east matahari terbit dari timur pasti itu sebuah kebenaran umum dan yang ketiga adalah memberikan perintah contoh sit on the chair nah sit disini adalah menggunakan bentuk simple present nah itulah penggunaan simple present dalam tiga aspek ya baiklah anak-anak yang terakhir kalinya yaitu keterangan dalam bentuk simple present itu menggunakan keterangan adverb of frequency ya contoh always itu selalu usually biasanya sometimes kadang-kadang often sering seldom itu jarang never tidak pernah three times a day tiga kali sehari three days a week tiga hari per minggu once a month sebulan sekali every day setiap hari dan every month setiap bulan nah adverb of frequency ini umumnya digunakan di setiap kalimat simple present tentunya sesuai dengan konteks kalimat tersebut ya nah baiklah anak-anak mari kita menjawab latihan soal berikut disini ada perintahnya change the word in the bracket into correct simple present tense jadi kalian gunakan kata yang ada di dalam kurung ini menggunakan bentuk simple present yang sesuai baiklah itu saja yang dapat bisa sampaikan well students do you understand what I have already explained to you mengerti dengan materi yang barusan bisa sampaikan oke semoga ilmu yang bisa sampaikan mendapatkan ilmu yang berapa baik kita semua amin ya roba alamin and don't forget always practice practice and practice because practice makes perfect practice makes perfect selalu mempraktekan ya di our daily activities thanks a lot for your attention wallahul muwafiq il aku amit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati